Oke, jadi dalam metode kulit ini, penyelesaian volumenya itu sama ya. Dengan metode dismen bedanya, disini kita menggunakan rumusnya sedikit ada perbedaan. Yang pertama, disini ada nilai 2P. Jadi kalau metode kulit itu kita tetap sama, kita tahu dulu terlebih dahulu batas-batas ya. X-nya atau Y-nya, jadi kita putar terhadap sumbu apa. Jika disini misalkan jika satu bidangnya diputar pada sumbu X, maka kita mesti mengetahui nilai batas X-nya. Nah, ini yang pertama kali ditentukan. Jadi berapa A-nya, berapa B yang ada disini, dicari dulu dengan cara seperti yang saya cari kemarin. Itu bisa kita misalkan X-nya sama dengan 1, Y-nya berapa. X-nya sama dengan 2, Y-nya berapa. Jadi kita lihat contoh nanti. Jadi rumusnya untuk dia diputar pada sumbu X itu adalah 2P, integral batas bawah dengan batas atas. Jadi batas bawahnya itu adalah tentu yang paling kecil, batas atas adalah yang paling besar. X, Y, DX. X, Y, DX. Jadi Y-nya ini adalah suatu fungsi dari X. Y-nya adalah fungsi dari X. Jadi kita bisa mengganti nilai Y dengan fungsi X. Misalkan Y-nya sama dengan X kuadrat, maka diganti dengan X kuadrat nanti. Nah, jika dia diputar terhadap sumbu Y, maka kita mesti mengetahui batas-batas terhadap sumbu Y. Di sini diketahui misalkan C atau D. C itu yang paling kecil, D paling besar, maka batas integralnya C hingga D. Dengan rumus yang depannya di sini 2P. Kalau D itu P saja, beda. Maka Y, X, DY. Jadi X ini akan kita ganti dengan fungsi Y. Nah, ini fungsi Y. X sama dengan G, Y. Jadi X itu adalah kita ganti dengan fungsi Y. Apakah dia Y kuadrat tambah 2 dan sebagainya. Nanti kita coba lihat. Nah, jika sumbu putarnya itu bukan tepat di titik 0, sebagaimana kita ketahui kemarin, maka ini kita akan coba dengan mengkurangi. Nah, mengkurangi. Contohnya gini. Jika sumbu-nya Y-nya ini berpindah misalkan ke arah ini ya. Seharusnya kan Y-nya di sini. Nah, di sini titik X sama dengan 0-nya di sini. Ternyata dia pindah ke sini, XP ke depan. Berarti agak besar ya. Maka kalau dia pindah ke kanan, maka XP-nya yang besar ini dikurang. Tentu dia dikurang dengan selisihnya. Selisihnya yang sisi awalnya di sini. Maka yang besar kurang yang kecil. Maka XP kurang X. X-nya itu di sini. Di X sama dengan 0 ini. Nah, kalau dia di kanan, maka dia XP kurang X dikali Y. Y ini adalah fungsi X terhadap DX. Jadi ini kita akan cik. Jika XP-nya ini di kiri, kalau dia di kiri, maka kita ini. Kalau dia misalkan di sini. Nah, ini ya. XP-nya di sini. Maka dia diputar di sini. Nah, ini tentu yang besar kan X duluan. Maka X-nya di depan. Nah, X-nya di depan. XP-nya di belakang. Nah, dikurang dari kali Y DX. Nah, kalau dia bukan di sumbu X, misalkan di sumbu Y, sama saja ya. Caranya sama saja. Jika YP-nya di atas. Ini kan di sini, Y-nya di sini. Seunggulannya. Dia pindah naik ke atas. Berarti YP-nya duluan, baru kurang X. Dikali dengan fungsi X. Kalau dia di bawah, di sini. Maka Y-nya duluan. Maka Y, YP. Contoh misalkan nanti kita lihat contoh suatu daerah dibatasi parabola. X kuadrat. X kuadrat. Jadi ini ada fungsinya. Dan sumbu X garis X sama dengan 2. Diputar terhadap sumbu Y. Nah, dia diputar di sini. Terhadap sumbu Y. Di sini Y-nya tidak, sumbu putarnya tidak berubah. Sumbu putar di sini tidak berubah. Sumbu putar masih tetap di titik semula. Jadi tidak dikurang-kurangi. Kalau dia berubah, maka dia dikurangi. Nah, kalau dia ke kanan, maka yang kanan dikurang yang awal. Yang perubahan yang positif, dikurang yang awal. Nah, jadi di sini, sumbu putar di sini, maka tidak ada perubahan rumus. Rumusnya tetap menjadi 2P integral A sampai B, X, Y, D, X. Nah, sekarang kita ingin mengetahui batas atas-batas bawahnya. Kalau dia diputar terhadap sumbu Y, maka kita cari batas bawah-batas atas. Di sini kita lihat. Titik potong kurvanya itu di sini 1. Maka di sini tepat di titik 0. Berarti ini adalah A-nya. Nah, ternyata dia berpotongan lagi di sini. Berbatasan di sini disebutkan garis X sama dengan 2. Ini garis X sama dengan 2 itu ini. Merah ini, ini garis X sama dengan 2. Berpotongan di sini. Maka di tepat di titik 2. Maka batas bawahnya adalah A, yang adalah 0. Batas atasnya B adalah 2. Langsung ketemu. Jadi rumusnya kita masukkan 2P tetap. A-nya kita ganti dengan 0. B-nya kita ganti dengan 2. Rumusnya X, Y, D, X. X-nya tetap. Y-nya kita ganti dengan rumus persamaan tadi. Y sama dengan X kuadrat. Maka diganti dengan X kuadrat di X. Nah, ini bisa kita lanjutkan. Jadi 2P integral 0 sampai 2. X pangkat di 3. X kali X kuadrat pangkat 3. Integral dari ini adalah seperempat X pangkat 4. Tinggal kita masukkan saja batas 0 sampai 2-nya. Jadi kita masukkan di sini batasnya. 2P. Boleh kita buka kurung. Seperempat 2 pangkat 4 dikurang seperempat 0 pangkat 4. Nah, 0 ini sudah jelas nilainya 0. 2 pangkat 4 per 4. 2 pangkat 4 per 4. 2 pangkat 4 adalah 16. 4-nya tetap di sini. 2P yang di situasi tetap di depan. Maka 16 per 4 itu adalah 4. Jadi 8P satuan. Ya, begitu ya. Oke. Nah, silakan ada yang ingin bertanya untuk contoh satu. Oke. Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini ya. Nah, ini contoh jika dia diputar bukan tepat di sumbu putar 0-nya. Jadi misalkan suatu daerah dibatasi kurva, X sama dengan Y. Y sama dengan X kuadrat. Dan garis Y sama dengan 1. Dan X sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa perhatikan. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Dan di sini adalah garis X sama dengan 2. Ini adalah garis X sama dengan 2. Perhatikan ini garisnya. Dan dia ada garis lagi, satu lagi, X, Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Berarti ada berapa garis. Pertama, garis Y sama dengan X kuadrat. Yang kedua, garis Y sama dengan 1. Dan yang ketiga, X sama dengan 2. Berarti ada tiga garis. Kita sudah gambarkan tiga garisnya tersebut. Diputar terhadap Y sama dengan min 2. Dia diputar terhadap Y sama dengan min 2. Y sama dengan min 2 itu di sini. Ini kan min 2 di sini. Maka dia diputar di sini. Diputarnya di sini. Y sama dengan min 2. Tentukan volume benda yang terbentuk akibat perputaran tersebut. Nah, ini. Jadi, di sini diputarnya ada terhadap sumbu X ternyata. Nah, sumbu X ya. Karena dia diputar di sini. Maka kita bisa menentukan batas-batas Y-nya. Perpotongan Y-nya. Nah, kalau kita perhatikan dari kurva ini. Bisa perhatikan ini kurva Y sama dengan X kuadrat. Dia berpotongan itu terhadap garis Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 ini berpotongan di sini. Ya, bisa perhatikan di sini. Nah, ini adalah titiknya nilainya 1. Terus dia perpotongan lagi di atas ini, sudut ini. Ini adalah Y sama dengan 4. Jadi, batasnya adalah Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Nah, perpotongannya ya. Jadi, perpotongannya tepat di garis-garisnya. Nah, kalau ini umpama Y sama dengan 1 tidak ada, umpama ya, ini tidak ada, maka dia berpotongannya 0. Ya kan? Tapi, di sini tidak terhadap titik 0. Dia terhadap Y sama dengan 1. Maka, kita pakai titik potongnya yang 1 ini. Ya. Nah, ini. Di sini garis ini, maka potongnya di sini 1, di sini 1. Maka, ada 2. Ini paling kecil, A-nya. Atau C tadi ya. Simbolnya tadi C. Kita pakai C. Oke, kita ganti C saja. C ini adalah nilai dari D. Berarti kita ketahui batasnya adalah Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. 4. Nah, diputar Y sama dengan min 2. Kita perhatikan, kalau Y sama dengan min 2, dia sudah lebih negatif dibandingkan titik Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 kan di sini. Maka, Y sama dengan 0 duluan. Y duluan, kurang YP, X, DY. Nah, sedangkan persamaan yang kita miliki, Y sama dengan X sama dengan X kuadrat. Kita konversi dia menjadi persamaan X. Jadi, kalau kita balik, X sama dengan akar Y. Inilah yang kita pakai. Jadi, sudah kita dapatkan nilai-nilai ini, ya tinggal kita input saja. C-nya diganti dengan 1. D-nya kita ganti dengan 4. Y-nya ini tetap. YP-nya kita ganti dengan min 2. X-nya kita ganti dengan akar Y. Nah, sudah. Baru kita masukkan semuanya ke sini. 2P, 1, 4. Y kurang min 2. Jadi, min dengan min jadi plus. Y tambah 2. Akar Y, DY. Nah, sekarang boleh kita kalikan ke dalam. Akar Y-nya kalikan ke sini. Akar Y kalikan ke 2 juga. Maka, akar Y kali Y, Y pangkat 3 per 2. Akar Y kali 2, 2Y pangkat setengah. Atau 2 akar Y, boleh. Nah, selanjutnya, baru kita integralkan. Nah, integralkan. Masukkan nilainya. Kita integralkan ini. Dapatlah ini. Integralkan ini, dapatlah ini. Masukkan nilainya 4. Pertama, Y pangkat 5 per 2-nya 4. Jadi, di sini. Ini juga masukkan 4. Terus kita masukkan 1. Masukkan 1. Terus baru kali 2P. Maka didapatlah nilainya 4, 3, 7 per 15P. Satuan volume. Nah, next, contoh ketiga. Hitunglah volume torus yang terbentuk dari perputaran lingkaran. Nah, di sini bentuk garisnya lingkaran. Di mana persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Terhadap garis X sama dengan 3. Nah, jadi dia berputarnya bukan terhadap titik 0. Tapi X sama dengan 3. X sama dengan 3 ini garisnya di sini. Garisnya di sini ya. Jadi, dia berputar sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau dia diputar sejajar dengan sumbu Y, maka kita perlu mengetahui batas-batas X-nya. Perpotongan X-nya. Nah, pertama, kita akan mengubah dulu persamaan ini yang diketahui dari soal. Kita ubah ke dalam persamaan Y. Karena kita kan putarnya tersebut Y. Nah, ini. Ini dikonversi, maka Y ini bisa pindah ke sini. X-nya menjadi 4 kurang X kuadrat. Y kuadratnya, jadi kita hilangkan kuadratnya, diakarkan sama-sama. Maka, Y sama dengan plus minus akar 4 kurang X kuadrat. Nah, gitu. Jadi, volumenya adalah 2P integral. Nah, kita lihat. Perhatikan. Ini titik putarnya X-nya ke kanan. Lebih besar. Maka, ini semulanya di sini. Maka, yang ini duluan. X-P dulu kurang X. Kali Y, DY, DX. Nah, 2P. Nah, karena ini, perhatikan di sini. Karena dia memiliki, memiliki dua kali. Di sini kan ini adalah bentuknya, apa namanya? Lingkaran. Dia memiliki dua sisi. Ini sisi yang pertama. Ini sisi yang kedua. Oke, kan? Dia memiliki dua sisi yang bisa kita anggap. Jadi, 2P kali 2. Nah, sini ada kali 2-nya. Karena dia lingkaran. Full. Full. Lingkaran full, maka dikali 2. Nah, batas-batas kita masuk ke sini. Perpotongan yang pertama di sini. Min 2, perpotongan semua X-nya. Yang kedua adalah 2. Walaupun dia berpotong juga di sini. Ini Y ya. Kita nggak pakai Y. Karena dia diputar terhadap sumbu Y. Kalau dia diputar terhadap sumbu X, maka yang ini kita pakai. Maka batasnya adalah A-nya adalah min 2. P-nya adalah 2. Masukkan saja. XP-nya adalah 3. Kurang X, Y. Nah, Y-nya baru kita ganti dengan ini. Jadi, ini Y-nya. Nah, sekarang 2 kali 2P adalah 4P. Min 2 hingga 2. 3 kurang X kali bersamaan Y. Jadi, kita boleh kita pisahkan atau kita kalikan ke masing-masing. Ini kali sini. Terus ini kali sini. Boleh gitu ya. Jadi, ini adalah akar 4 kurang X kuadrat kali 3. Maka 3-nya bila kita keluarkan. Jadi, kali 4 jadi 12. Ini kan ada 4P ya. 3-nya kita keluarkan jadi 3 kali 4, 12. Nah, ini akar 4 kurang X kuadrat kali X. Nah, ini dia. Nah, sekarang ini kita integralkan. Dapat seperti ini. Nah, ini boleh kita integralkan juga. Ini seperti ini. Nah. Ya, 4 kurang X kuadrat. Ini kita bisa gunakan bersamaan di substitusi khusus ya. Jadi, seperti yang bagaimana kita gunakan kemarin. Ini dapatlah. Maka nilainya 2 dengan min 2-nya dimasukkan. Maka diperolehlah 24P kuadrat. Nah, jadi saya harapkan ketika uas atau apa nanti, itu bisa menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari ya. Dibuat dari kota seperti kemarin. Ujian kemarin. Ujian kemarin tes. Oke, sampai di sini. Silakan. Masih ada yang bingung. Boleh bertanya. Oke. Udah bingung enggak? Ujian bertanya, Pak. Ujian bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang PPT sebelumnya, yang arcsin-arcsin itu gimana, Pak? Dari mana, Pak? Yang ini? Yang nomor 3, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, iya. Nomor 3, ya. Nah, arcsinus ini adalah kita menggunakan rumus integral. Sebagaimana kita pakai kemarin, ya. Saya ada enggak di sini, ya. Di baterai BAP berapa, gitu. Kita cek rumus-rumusnya itu. Saya buka, ya. Biar bisa dilihat sama-sama. Kalau enggak di baterai PPT ini, PPT sebelumnya berarti. Kayaknya di PPT sebelumnya, rumus-rumus itu. Tunggu saya buka dulu, biar lebih paham. Tunggu saya buka dulu. Jadi, dalam integral ini kita tidak bisa melupakan begitu saja rumus-rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya itu. Jadi, kita memang harus dicatat. Bikin buku-buku ringkas-ringkasan rumus-rumus. Nah, boleh Anda buat dari sekarang. Biar nanti ketika digunakan lagi bisa diingat, gitu. Nah, ini. Ini rumusnya, nih. Ini kelihatan enggak, ya. Saya share dulu, ya. Saya pindahkan dulu ke sini. Nah, ini. Rumus-rumus ini jangan lupa. Rumus integral fungsi trigonometri lanjutan. Ini ya, nomor delapan. Nah, lihat nomor delapan ini rumusnya. Integral A, ya. Ini saya lihat show, kan. Nah, ini. Integral akar A kuadrat kurang X kuadrat DX sama dengan setengah X akar A kuadrat kurang X kuadrat tambah setengah A kuadrat R sinus X per A tambah C. Jadi, kita mengubah. Bukan mengubah hasil integral dari akar A kuadrat kurang X kuadrat itu adalah ini. Ini. Jadi, kita cukup. Tidak usah dicari-cari. Langsung pakai rumus ini saja sudah cukup. Di sini kan tadi A-nya jadi berapa, ya? Satu atau dua tadi? Nah, coba kita lihat yang tadi. Tadi ini. Tadi pada soal nomor tiga, ya. Nah, jadi yang tadi A-nya A kuadrat-nya berapa? A kuadrat-nya adalah empat. Gitu ya. Ini A kuadrat-nya jadi. A kuadrat-nya empat gitu ya. Maka ini sama dengan dua kuadrat kan? Empat ini kan? Nah, maka dua A-nya. Nah, masukkan sini. Ini langsung dia. Langsung pakai rumusi tadi. Itu ya. Siapa tadi nanya? Karunia, ya? Nah, itu jawabannya. Baik, Pak. Ya, ada lagi? Silahkan. Baik, Pak. Yang masih bingung, silahkan tanyakan, ya. Jadi, nanti jangan pula sampai uas nanti bingung-bingung ditahan-tahan, ya. Jadi, Anda, kadang-kadang kuliah offline pun nggak ada yang nanya, saya heran, ya. Kenapa Anda malas bertanya, gitu. Jadi, seharusnya tanya lah. Kalau Anda bingung, tanya. Jangan malu-malu. Ya, saya tentu akan menjawab. Nah, bagaimana? Cukup ini jelas, ya ini tadi. Kita lihat contoh nomor 4 lagi dulu, ya. Terakhir, ya sebelum latihan, ya. Daerah yang dibatasi parabola, X, Y sama dengan min, X kuadrat kurang 3, X tambah 6, dan garis Y tambah 3 kurang 3 sama dengan 0, diputar tersetap garis X sama dengan 3. Nah, berarti tidak di titik 0, ya. Kalau dia tidak di titik 0, kita perhatikan sini, X sama dengan 3 tentu lebih besar, ya. Maka rumusnya tadi, apa rumusnya tadi? XP kurang X, maka XP-nya di depan, disini. Nah, 3-nya di depan. 2P, batasnya berapa? Nah, kita gambar dulu. Kurva Y, X, min X kuadrat kurang 3 tambah 6, itu ini, ini ya. Nah, ini. Nah, ini kurvanya, yang melengkung ini. Nah, satu lagi, X tambah Y kurang 3. Nah, X tambah Y kurang 3 ini. Jadi, dia berpotongan di mana? Di sini. Di sini. Perhatikan, titiknya satu di sini. Satu di sini. Nah, kan gitu ya. Nah, ini nomor berapa batas-batasnya ini? Kita bisa melihat. Dari kurva perpotongan ini, ditahu perpotongan yang pertama, itu adalah 1,2 di sini. Ini 1,2. Cari ya. Satu lagi di sini adalah min 3,6. Jadi, ini adalah min 3, ini adalah 1. Nah, min 3 di bawahnya, satu di atasnya. Ini adalah A, ini adalah B. Nah, X, 3 kurang X. Nah, Y1 kurang Y2. Nah, sekarang kita lihat kurva mana yang di atas. Yang di atas adalah ini. Ini kan yang kita carikan di sini. Ini ya, yang di dalam antara dua kurva. Nah, dapatlah ini Y1 yang di atasnya, yang Y2 di bawahnya. 3 kurang X. Nah, ini batasnya kita masukkan. Ini tadi, Y1 kan ini. Yang di atas tadi kan ini ya. Nih. Nah, ini adalah di bawahnya nih. Nah, ini. Ini kita bisa konversi juga dalam bentuk Y. Nah, ini jadi Y sama dengan berapa nih? Ini 3, jadi positif di sini ya. Ini 3 kurang X gitu ya. Atau min X kurang 3. Sama seperti ini. Sama aja kan. Nah, sekarang baru kita kalikan ya. Kalikan, boleh dikalikan ke dalam. Atau di buka kurung dan sebagainya ya. Nah, ini boleh kita ke sini. Kita buka kurung. Kita buka kurung, kita operasikan. Min X kuadrat. Min 3 X tambah T X jadi 2 X. 6 tambah 3. Ini 6 kurang 3. Dari 3. Jadi ini ya. Ini kalian kalikan, boleh. Kalikan ke dalam. Dapatlah seperti ini. Baru kita integralkan. Ini tingkralnya adalah ini. Ini integralnya adalah ini. Ini integralnya adalah ini. Ini adalah ini ya. Baru kita masukkan angka. Batas atas-batas bawahnya. Seperti ini. Maka kita kalikan 2P. Maka nilainya masih ada P-nya ya di ujungnya ya. 8,5 seperti 3. P. Satuan volume. Satuan volume. Nah, gitu ya. Contoh nomor 4. Ini gampang ya. Sama saja. Kita harus paham apa namanya. Metode yang apa. Batas itu yang penting. Batas tidak dapat. Terus persamaan apa yang di atas. Yang dimanain bawah. Terus diputar di sumbu mana. Kita pakai rumus yang apa. Kita bisa pakai langsung. Masukkan saja. Langsung kita lakukan impresi integral. Yang menjadi kesulitan kita. Kita dalam integrasi seperti ini. Ini gampang. Ini gampang. Kita tidak perlu pakai rumus. Yang seperti ini. Yang pakai rumus seperti tadi. Nomor 3 tadi. Kita hafal. Bukan hafal rumusnya. Tapi hafal kira-kira yang mana yang kita gunakan. Tapi kalau rumusnya tinggal kita lihat saja. Jadi ada kalau ujian itu kan bisa lihat. Makanya yang dicatat itu bukan contoh soal. Kalau dalam ujian itu. Yang dicatat itu rumus-rumus. Jadi terkadang dibuat contoh soal yang dicatat. Nah gitu itu susah juga kan. Kalau tersoal kan penuh jadi satatannya. Kalau rumus-rumus kan palingan setengah halaman sudah cukup. Kecil-kecil aja di Indonesia. Nah silahkan Anda kerjakan latihan. Ini ada 5 soal. Yang nomor pertama menggunakan metode cakram. Yang kedua metode kulit. Ini bisa gunakan metode-metode mana yang terserah dipilih. 3, 4, 5, ini dipilih. Metode mana Anda mudah. Cakram atau kulit. Nah yang paling mudah. Ini dikumpulkan di sini. Oke ini jaringannya terputus ternyata ini. Jadi sampai mana tadi? Oke. Oke ya. Jadi sampai istilah-istilah dulu ya. Nah jadi ada latihan tadi. Materinya ada kan? Sudah memiliki semua enggak materinya tadi? Yang saya ajarkan itu. Sudah punya semua belum? Enggak perlu saya share lagi materinya ya. Jadi nanti silahkan dikerjakan aja lah. Yang tadi latihan tadi. Yang untuk UTS itu nanti saya bagikan. Ketika offline aja saya bagikan jawaban UTS Anda. Bisa dilihat salah benarnya dulu. Ya.